Di sini ada pertanyaan tentang persamaan logaritma. Diberikan 2 log x plus 1 ditambah 2 log y sama dengan 2 log 2x plus 2y min 3 ditambah 1. Kita harus tahu terlebih dahulu untuk bentuk A log A adalah sama dengan 1. Maka, 1 boleh kita tulis sebagai 2 log 2, supaya sama dengan bentuk log yang lain. Lalu, kita juga punya bentuk sifat logaritma yaitu A log B ditambah dengan A log C adalah A log B dikali dengan C. Maka, bentuk 2 log x plus 1 ditambah dengan 2 log y, karena bentuk penjumlahan dengan basis yang sama, ini boleh kita tulis sebagai 2 log x plus 1 dikali dengan y. Lalu, bentuk yang di sebelahnya juga sama, karena sudah sama-sama bentuk 2 dan 2, lalu ini ditambah, berarti kita boleh tulis sebagai 2 log 2x plus 2y min 3 dikali dengan 2. Karena basisnya sudah sama, lalu ini bentuk sama dengan, artinya hasilnya pun harus sama. Berarti, kita dapatkan xy ditambah y akan sama dengan 4x plus 4y min 6. Kita kumpulkan yang ada x di sebelah kiri menjadi xy min 4 x, lalu sama dengan y-nya kita pindahkan ke kanan menjadi 4y dikurang y menjadi 3y min 6. Kita keluarkan x-nya menjadi y min 4, sama dengan 3 dalam kurung y min 2. Lalu kita dapatkan x sama dengan 3y min 2 per y min 4. Artinya, jika kita akan mencari penyelesaian x dan y untuk bilangan bulat, kita akan mencari masing-masing x sama y-nya, dan kita coba satu per satu. Namun, ada syarat untuk logaritma, yaitu bilangan hasilnya harus lebih besar dari 0. Artinya, yang pertama kita punya x plus 1 harus lebih besar dari 0, maka nilai x yang boleh kita coba adalah lebih besar dari min 1. Yang kedua, kita punya y lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, kita punya 2x plus 2y min 3 lebih besar dari 0. Berarti, kita punya 2x plus 2y lebih besar dari 3, berarti x plus y nanti lebih besar dari 3 per 2. Lalu, jika kita lihat ke dalam bentuk persamaannya, ada y min 4 di bagian penyebut, artinya y tidak boleh sama dengan 4. Karena jika kita masukkan sama dengan 4, 4 dikurang 4 menjadi 0, bentuk penyebutnya nanti tidak bisa dibagi. Berarti, kita juga tidak akan mencoba nilai y kurang dari 4, karena jika kita gunakan yang y kurang dari 4, nanti yang di bagian atasnya akan menjadi plus, dan di bawahnya negatif, hasilnya negatif. Sementara x harus lebih besar dari min 1. Sekarang kita bisa coba. Yang pertama, kita bisa coba untuk nilai y sama dengan 5. Jika y sama dengan 5, maka x-nya adalah 3 dikali dengan 5 kurang 2, yaitu 3, per 5 dikurang 4, 1. Berarti, kita dapatkan 9. Maka, yang pertama kita dapatkan adalah 9,5. Lalu yang kedua, Kita bisa coba y sama dengan 6, berarti x-nya adalah 3 dikali dengan 6 kurang 2, yaitu 4, per 6 dikurang 4, yaitu 2. Kita bisa coret 2 dan 4 menjadi 2, berarti 3 dikali 2, hasilnya 6, berarti kita dapatkan titiknya 6,6. Lalu yang berikutnya yang bisa kita coba adalah y sama dengan 7. Berarti kita dapatkan x sama dengan 3 dikali dengan 7 dikurang 2, yaitu 5, per 7 dikurang 4, yaitu 3. Berarti 3 dan 3 bisa kita coret, kita akan dapatkan sama dengan 5. Berarti titik berikutnya adalah 5,7. Jika kita coba yang lain, 8, 9, 10, dan seterusnya, kita tidak akan mendapatkan bilangan bulat, tapi kita akan mendapatkan bilangan pecahan. Maka, kita akan dapatkan hasilnya ada 3. Berarti jika kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan dari x paling kecil berarti 5,7, lalu 6,6, lalu 9,5. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk semua x dan y bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.